Sosok Alia Dalila saat ini sedang menjadi sorotan. Hal ini lantaran TikToker satu ini berani melemparkan komentar pedas kemantu Jokowi, Erina Gudono, yang tak lain adalah istri Kaesang Pangarap. Alia Dalila viral usai videonya mengomentari Erina Gudono yang menyebutkan, jika istri Kaesang bukan siapa-siapa. Lantas siapakah sosok Alia Dalila sebenarnya? Berikut Tribun News Wiki rangkum terkait sosok Alia Dalila, sosok TikToker yang eberani komentari Erina Gudono yang perlu Sobat Wiki tahu. Alia Dalila cukup dikenal di TikTok Alia Dalila mempunyai banyak pengikut. Alia Dalila pun sering mengungkapkan pendapat di media sosial. Tak hanya TikTok, ia aktif di Instagram dengan akun at Alia Johan punya pengikut sampai 22 ribu. Pada laman LinkedIn yang ia miliki, Alia Dalila tercatat sebagai salah satu lulusan dari Universitas Pajajaran. Ia menjalani pendidikannya dari tahun 2016 hingga 2020 lalu untuk studi hubungan internasional. Pada rekam jejak terbarunya, ia menjabat sebagai strategik direktor di Freakout Media. Ia juga pernah menjadi marketing strategis di inspigo.id. Lewat video yang diunggah di TikToknya, at a little bit, mengomentari sosok Erina Gudono berkaitan dengan gerakan mengawal putusan MK. Diketahui, sempat ramai putusan MK yang disebut bakal diakali DPR untuk melancarkan Jalan Kaesang Pangarap Maju, Pilkada 2024, padahal belum cukup umur. Saat ramai gerakan kawal putusan MK, Erina Gudono dan Kaesang Pangarap diketahui berada di Amerika Serikat, AAS. Erina Gudono pamer makan kue 400 rupiah ribu, dan belanja stroller di AAS saat ramai kawal putusan MK pun banjir hujatan. Sosok Alia Dalila, tiktokers berani komentar pedas ke Erina Gudono. Istri Kaesang Pangarap ini disebut sebagai Mari Antoinette. Alia Dalila pun ikut menyuarakan kemarahannya pada Erina Gudono yang bak pamer hidup, nyaman saat ramai kawal putusan MK berkaitan dengan Kaesang Pangarap. Video tersebut bahkan ia unggah dengan caption, GMSBGT lihat Mari Antoinette Rebon ini. Fungsi lo jadi bini tuh bukan cuma nunggu, dibeliin Hermes, tapi geplak pala suami lo kalau keputusan yang dia ambil, sesat apalagi ngerugiin satu negara. Tagar kawal putusan MK, Alia Dalila menyinggung sikap Erina Gudono, yang pamer kemewahan di akun Instagramnya. Ia mengatakan, perempuan Indonesia tidak ada yang iri dengan apa yang dia unggah. Satu perempuan Indonesia nih nggak ada yang iri sama lo, nggak ada yang iri sama stroller mahal lo itu, Roti 400 ribu lo, jet pribadi lo, bahkan lo keterima S2, ucapnya. Ia justru merasa kasihan pada Erina Gudono karena dinilai salah dalam memilih pasangan. Sebab, menurut Alia Dalila, saat perempuan lain memilih pasangan hidup dengan standar tinggi, Erina Gudono justru memilih laki-laki yang masih dicarikan kerja oleh ayahnya. Justru satu Indonesia tuh kasihan sama lo, masa di saat perempuan lain punya standar pasangan hidup yang tinggi, masa lo masih milih laki-laki yang masih dicariin kerja sama bapaknya, kata Alia Dalila. Apakah laki-laki tersebut tidak punya kapabilitas untuk cari kerja sendiri, atau karena bisnisnya tidak ada yang jalan, sambungnya. Ia juga mengatakan Erina Gudono tidak ada apa-apanya, tanpa menjadi menantu seorang presiden. Sebab apa yang dilakukan istri K.E. Sang saat ini hanya modal privilegie. Lo itu cuma mbak-mbak Jawa mediocre yang privilegie, yang kalau lo nggak nikah sama Widodo dinasti, lo tuh bukan siapa-siapa, hidup lo nggak menarik, ucapnya. Terima kasih telah menonton!